Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Barber Technician Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah tutorial Bagaimana cara memasang modul MP3 FM Bluetooth Ke speaker jadul yang belum ada Bluetoothnya Disini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang Supaya tidak ada noise atau mendengung Dengan cara menambahkan beberapa komponen Yaitu diantaranya 2 buah elko yang berukuran 25 volt 1000 mikroparat 2 buah Terus Papasitor milar yang berukuran 104 Satu buah Terus Resistor Berukuran 12 ohm Satu buah Terus disini ada IC 7809 yang gunanya untuk menurunkan tegangan menjadi 9 volt DC Sebelum saya lanjut tutorialnya Saya akan merangkainya terlebih dahulu Komponen-komponen yang sudah saya persiapkan Selanjutnya Saya akan merangkainya terlebih dahulu Setelah saya rangkai untuk rangkaian komponen-komponennya seperti ini Dua buah elko saya paralel tapi di tengahnya yang kaki positifnya saya kasih resistor yang ukuran 12 volt tadi Setelah itu kapasitor milarnya saya paralel Disini untuk kabel dua ini adalah input dari power input keluaran dari modul sepikir aktif Yang keluaran dari trapo Kemudian dirubah DC oleh dioda Kita cari powernya setelah keluaran dari dioda ini Kita masukkan powernya ke IC 7809 ini Setelah itu biar dikeluarkan menjadi 9 volt DC Untuk keluaran dari rangkaian ini Kita sambungkan positifnya ke sini dan negatifnya ke sini Untuk dimasukkan ke inputnya Ini modul MP3 ini Terus Disini sudah saya kasih kabel panjang Untuk yang positifnya sudah saya kasih tanda ada hitamnya ini Terus untuk yang masuk speaker juga sudah saya kasih kabel panjang juga Disini ada 3 buah kabel Yang Tengah ini Ada tulisan Kita urut saja Yang paling kiri Untuk speaker yang kanan Yang tengah ground Untuk yang paling kanan Disini Untuk speaker yang kiri Terus untuk powernya Disini Sudah ada tulisannya Tulisannya V plus dan V main Untuk V plus sudah saya kasih tanda Yang hitam tadi Langsung saja kita sambungkan Untuk Untuk Pemasangan powernya Jangan sampai kebalik Nanti kalau kebalik Komponenya bisa kebakar Sebelum Kita Pasang Kabel-kabelnya Langkah bagusnya kita cek dulu keluaran Apa itu tegangan yang keluaran dari Modul Speaker aktif ini Kita ukur Untuk 2 buah kapasitor yang besar ini Jangan sampai kebalik Maksudnya kebalik Ini ada yang Power yang negatif dan sama positif Masalahnya Disini Pakai trapo CT Kita Ambil Untuk yang Groundnya Kita ambil yang CT Yang positifnya nanti Di kaki positif Elko-elkonya ini Nanti bisa terlihat jelas Output Keluaran dari Apa ini Modul Speaker aktif ini Kita ukur Elko-nya sini Sama sini Terus kita Coba nanti Selain itu Ada juga Power yang Setelah dari Kapasitor yang besar tadi Disini Juga ada 2 buah Elko Yang bertuliskan Disini 470 Mikro Parat 35 Volt Dan disini Bertuliskan 470 Mikro Parat 16 Volt Nanti kita ukur Satu persatu Power yang mana Yang cocok Buat Modul MP3 Bluetooth ini Supaya tidak Mendengung Atau Tidak Bising Kita Kasih Powernya Dulu Kita masukkan Colokannya Speakernya Terus kita Cek Power Powernya Disini Setelah saya Colokan Speakernya Agak Mendengung Sedikit Berarti Ini Bawaan Daripada Modul Speakernya Langsung Kita Cek Volt Tasenya Kita Position Power DC Terus Kita Ukur Di Kaki Elko Yang Sini Ini Untuk CT Tadi Kabelnya Disini Saya Taruh Sini 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 Untuk Positif Saya Taruh Di Positif Elko Disini Menunjukkan 35 Volt Positif Terus Saya Rubah Kembali Di Posisi Kapasitor Berikutnya Di CT Tetap Min Disini Kita Ukur Yang Min 35 Volt Berarti Nanti Yang kita Ambil Power Kita Coba Yang Untuk Elko Yang Sebelah Kiri Ini Terus Kita Ukur Kembali Untuk Yang 12 Yang 35 Volt Untuk Elko Yang Kecil Tadi Disini Untuk Ground Min Saya Taruh Sini Positif Nya Saya Taruh Sini Kaki Kaki Sebelah Disini Menunjukkan 33 Berarti Agak Kecil Sedikit Terus Saya Taruh Di Sebelah Disini 22 Nanti Kita Coba Satu Persatu Selanjutnya Kita Rangkai Saja Untuk Input Power Input Modul MP3 Yang Ada Tandanya Hitam Tadi Saya Taruh Di Positif Keluaran Daripada Rangkaian Ini Langsung Saja Positif Positif Taruh Ini Terus Untuk Negatif Saya Sambungkan Ke Negatif Keluaran Negatif Sini Saja Sama Saja Sini disini positifnya yang kasih saya kasih tanda hitam tadi masuknya ke oputnya 7809 ini terus untuk groundnya saya taruh ke mainnya tapasitor terus untuk speakernya yang groundnya tadi putih untuk yang kiri merah yang tinggal ini terus birunya kanan langsung kita sambungkan ke jalur speaker yang input jalur speaker input disini dan terlihat PCD in untuk yang merah ini untuk yang kiri yang kanan yang putih ini langsung kita sambungkan ke modul PCD nya saja biar rapi terlihat selamat menikmati Terus untuk yang inputnya untuk rangkaian ini kita sambungkan dari modus ini untuk negatifnya saya taruh di negatif ini terus untuk positifnya saya taruh di positifnya elko yang kiri tadi ini jalurnya sama setelah saya sambungkan untuk powernya saya ambilkan dari langsung dari keluaran di udanya atau di kaki-kaki elko yang besar tadi ini terus untuk speakernya sudah saya sambung terus apa ini antenyanya juga sudah saya sambung ini lanjutnya masuk saja kita kasih power langsung kita colok aja langsung terdengar langsung masuk tapi suaranya agak mendengung lebih kencang daripada sebelum dikasih power apa sebelum dikasih modul ini tadi kita cek untuk radinya terdengar langsung masuk telah Hai ah untuk hoaxel bluetooth mode here Bluetooth sudah dinyalakan sekarang kita coba menggunakan bluetoothnya pakai HP hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton